Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa inyaka nasta'in Iqina sirotur mustafi Sirotur ladina'an amta'olaihim Ghoilil mahtubi alaihim Walabdhani Rabbi yufirri wal walidayah Walikmu'mininamani Dilanjutkan dengan doa mau laku Rahimu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin ladiyam wa rasulah Rabbi zid'i ilma War zub'i fahmah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini Marilah kita menghafalkan Solawat tibil kulub Yaitu gunanya adalah untuk menyejukkan hati Menerangi hati kita Apabila diberi ilmu oleh siapapun Segera menyerap dan dapat melakukan ilmu tersebut Anak-anak juga apabila mempunyai rasa sakit Solawat tibil kulub itu sebagai pengobat kalian Sambil pergi ke dokter dan diberi solawat tibil kulub Nah anak-anak siap ya sayang ya Kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli Ala sayyidina muhammadin tibil kulubi Wadawaiha Wa afiyatil abdani wa sifaiha Wa nuril abasuri wadiyaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Nah itu kalian baca tiga kali setiap mau tidur Supaya hati kita diberi penerangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa belajar sama mama di rumah Dihafalkan terus dilaksanakan dan gunanya untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Nah anak-anak siap ya kita bersama lagi ya Di hari Rabu ini Di hari Rabu ini Kalian mendapat tugas selanjutnya Yaitu menulis Kita akan belajar menulis huruf Nah hurufnya Seperti yang pembahasan kita hari ini Yaitu tentang Bineka Tunggal Ika Itu tulisan yang harus kalian tulis Nah disini Bu Guru akan mengenalkan setiap hurufnya Ada huruf B Lurus Lengkung H Lurus Seperti kursi I Lurus Titik N Lurus Melengkung Ya E Oke E Seperti huruf C yang dicoret Selanjutnya K Nah Kalian bisa perhatikan huruf K disini Yang ditunjukkan sama Bu Guru Selanjutnya A Dibaca Bineka 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 Selanjutnya T Nah T seperti gagang payung ya U Terbuka ke atas N Nah ini ya bentuk N Kalian bisa lihat G Seperti angka 9 G G Nah G nya ada berapa Ada 2 ya A Nah Seperti ini ya Huruf A Kalian bisa perhatikan Langkung Lurus Ada ekornya sedikit Oke Selanjutnya L Garis lurus Atau garis tegak Dibaca Tunggal Oke Oke Nah Selanjutnya Kita akan bertemu lagi dengan huruf I Ini ya Huruf I Kalian bisa perhatikan Di layar kalian Selanjutnya K K Oke Bisa ya A Dibaca I K Oke Bukan ikan ya Bukan Tapi I K Kita gabungkan semua katanya B Ne K Tunggal I K Artinya Berbeda-beda Tapi Tetap Satu Jua Oke Kita akan mencoba untuk menulisnya Kita belajar menulis huruf B dulu Lurus Atau tegak Lengkung Selanjutnya Huruf H Lurus Lengkung sedikit Seperti Kursi Selanjutnya I Lurus Titik Disambung N Seperti ini ya E Oke Lalu K A Ingat sayang Kita akan mengosongi satu Seperti contoh yang ada diatas Dikosongi satu Kalau dikosongi seperti ini Berarti Bolehkah diisi Tidak boleh ya Jadi kita akan Contoh seperti diatas Ya Selanjutnya T U N G Ingat G nya ada dua A L Kita kosongi satu I K A Oke Oke Nah Untuk selanjutnya Kalian bisa Melanjutkan sendiri Di rumah Semangat belajar Anakku sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku Anakku Yang ada sekarang di rumah Kalian Yang sole soleha Yang cantik Yang ganteng Yang hari ini Sedang belajar di rumah Dan memperhatikan video ini Bukuru akan mengajak kalian Hari ini Kita akan belajar tentang Apa Bineka Tunggal Ika Wah Apa itu ya Nah Kalau kalian tahu Bineka Tunggal Ika Adalah Adalah Semboyan Yang ada Di bawah Dari Apa Lambang negara kita Yaitu burung Garuda Pancasila Nah Ini burung Garudanya Ya Bukuru tunjukkan di sini Tuh Ada Garuda Pancasila Nah Di bagian bawahnya Itu Ada tulisan Kalau kalian semua yang mengamati Ada tulisan Bineka Tunggal Ika Nah Disitu pakai cengkram sama Kukunya Apa ya Kukunya burung Garuda ya sayang Nah Arti dari Tulisan Bineka Tunggal Ika Ialah Berbeda-beda Tapi Tetap Satu Jua Nah Itu diambil dari Bahasa Sansekerta Dari kitab Sutasoma Yang diambil pada zaman dahulu Itu dipakai sebagai Semboyan Dari bangsa Indonesia Bahwa bangsa Indonesia itu Memiliki Beragam Suku Dan juga Agama Mulai dari Berbagai Bahasa juga Itu Beragam yang ada di Indonesia Nah Seperti tugas kalian hari ini Yang ada di halaman 9 Disini Kalian Bisa amati Ada dua buah gambar Nah Coba kalian perhatikan Gambar yang pertama Yuk kita baca sama-sama ya Perintahnya Bismillahirrohmanirrohim Subhanallah Indonesia Memiliki banyak suku agama Atau maaf Suku budaya Dan agama Ayo Warnai hijau Lingkaran yang mencerminkan Bineka Tunggal Ika Nah Bukuru tidak Mawa rayon hijau ya Bukuru memakai spidol Nanti pakai kalian Tugasnya Memakai Warna hijau Nah Jangan lupa Untuk Gambar yang kalian pilih Itu kalian Warnai Sekali lagi Gambar yang kalian pilih Harus kalian Warnai Nah Warnanya yang bagus ya Yuk Kita perhatikan Dua gambar ini Yang satu Gambarnya Wah Mereka tampak gembira Tampak riang Bahkan mereka Tersenyum Sedangkan Perhatikan gambarnya di bawah Hmm Gambarnya ada yang cemberut Ada yang salah berteriak Ini seperti Marah-marah Ada yang juga merasa Jengkel dan kesal Nah Apakah itu juga Termasuk Perwujudan Atau sikap dari Bineka Tunggal Ika Dimana Semua Saling menghargai Saling menghormati Jadi Manakah yang kalian pilih Oke Kalian nanti Bisa memilih Salah satu gambar Kalau bu guru Memilihnya yang ini Nah Ini nanti kalian warnai ya Boleh Kalau bu guru memilih yang ini Nanti kalian Bisa diskusi sama mama Ma yang mana ya Yang menunjukkan Bineka Tunggal Ika Yang anaknya Bisa Saling menghormati Saling menghargai Bu guru pakai crayon Bukan Pakai spidol biru ya Nanti kalian di rumah Pakai crayon hijau Untuk Gambar yang kalian pilih Dan juga Kalian Mewarnai Gambar yang kalian pilih Misalnya Kalau kalian pilih yang gambar atas ini Berarti kalian warnai Bajunya misalnya diwarnai Bu Boleh Roknya ini mungkin diwarnai Hijau Boleh Ya Saya sayang Murau Pokokin Al Bring Anak-anak ya Kalian Sudah belajar sama mama Yang hari ini Belajarnya sama Makuh Yang di awal dengan bacaan Basmala Dia diambil dengan bacaan Alhamdulillah Tidak . Nah Untuk kita hari ini Sudah pelembali Kegiatan kita dengan doa penutup Yuk sama-sama kita berdoa Semoga apa yang kita pelajari hari ini Menjadikan Kita berdoa yang solih-solihat Ini yang didatukan Jadi ilmu yang manfaat Amin Yuk saya kita angkat tangannya sama-sama Berdoa Bismillahirrohmanirrohim Walas Inna l-inzana Fi khusat Illa Alladina amanu Wa amiru Salihaat Wa amiru Salihaati Watawasawu Bilhaq Watawasaw Bistok Raka Al-Rumat Bismillahirrohmanirrohim Al-Allahu La la Mawla Walaku Watailra Biladir Biladir Adil Adil Saudara Kau Fuhur Adil Bahas ya Nana Sejumlah Neska video Wassalamualaikum Warahmatullahi Neska